Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang negara-negara yang pernah mengalami kudeta militer. Seperti kita tahu, Myanmar mengalami kudeta militer sejak 1 Februari 2021, beberapa jam sebelum sesi baru parlemen dimulai. Militer Myanmar juga menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Min dan beberapa tokoh senior lain dari Partai Pemenang Pemilu, National League for Democracy atau NLD. Penahanan terjadi setelah ketegangan makin meningkat antara pemerintah sipil dan militer yang berkuasa pasca pemilu yang menurut militer diwarnai kecurangan. Kondisi politik yang memanas akibat kudeta militer juga pernah dialami Indonesia, salah satunya saat peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Selain Myanmar, negara-negara mana saja yang pernah mengalami kudeta militer? Berikut tagar rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Madagaskar. Pada 8 Maret 2010, sekitar 70 tentara melakukan pemberontakan di kamp militer besar di luar ibu kota Madagaskar. Mereka menentang pendindasan terhadap warga sipil. Tapi pemerintah mengatakan pemberontakan itu adalah perselisihan internal tentara. Aksi itu dipicu oleh keputusan pemerintah Madagaskar memecat Rajulina dari posisinya sebagai wali kota Antananarifu. Pemecatan itu pun memunculkan aksi masa hingga menewaskan sedikitnya 28 orang dan ratusan orang lainnya luka-luka. Atas dukungan militer, Rajulina kembali menjabat dan memimpin pemerintahan transisi, serta berjanji menggadakan pemilihan dalam dua tahun. Tapi pada November 2010, pembangkangan militer kembali terjadi. Mereka ingin menangguhkan semua lembaga pemerintah dan menyerahkan tanggung jawab pada Dewan Militer. Meski pada akhirnya para pembangkang militer tersebut berhasil ditangkap. Yang kedua, Thailand. Pada 22 Mei 2014, militer Thailand melancarkan Kudeta untuk menggulingkan pemerintah terpilih dengan alasan untuk memulihkan ketertiban dalam menghadapi demonstrasi melawan pemerintahan Taksin Sinawatra. Seperti diberitakan Reuters, tiga tahun setelahnya, konstitusi sokongan militer telah diratifikasi dan disetujui dalam referendum. Dengan perubahan, Raja Wajiralongkorn meningkatkan kekuasaannya melalui pemilu. Hingga 2020, lebih dari 12 ribu orang bergabung dengan gerakan anti-pemerintah, Run Against Dictatorship. Kemudian pada 18 Juli 2020, terjadi salah satu unjuk rasa terbesar sejak Kudeta di Thailand, yaitu ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Monumen Demokrasi, menyerukan pembubaran parlemen dan pemilihan baru. Yang ketiga, Turki. Pada 15 Juli 2016, sebuah upaya Kudeta menandai titik balik dalam sejarah politik Turki. Dilansir dari Al Jazeera, satu seksi militer Turki melancarkan operasi terkoordinasi di beberapa kota besar untuk melengsarkan Presiden Erdogan. Namun ketika berita tentang upaya Kudeta menyebar di media sosial, ribuan warga sipil pun menentangnya. Mereka turun ke jalan di sekitar Anatolia dengan hanya membawa peralatan dapur demi menentang Kudeta tersebut. Dan Kudeta itu pun berhasil digagalkan. Peristiwa ini menewaskan 241 orang. Dan lebih dari 2.100 orang mengalami luka-luka. Al Jazeera melaporkan bahwa upaya Kudeta itu ada kaitannya dengan Gulan, pemimpin gerakan keagamaan yang berpengaruh di Turki. Gulan dekat dengan militer dan memiliki yayasan, asosiasi, organisasi media, sekolah di Turki dan di luar negeri, serta menamai kelompoknya sebagai hizmet. Erdogan pun memecat ribuan pejabat militer, pilot, petugas polisi, pegawai negeri, bahkan guru karena dituduh terlibat dalam hizmet. Media yang diduga terkait dengan gerakan hizmet pun diberedal dan sekitar 50.000 orang ditangkap atas tindakan keras. Pemerintah Turki menganggap tindakan keras itu perlu untuk membasmi pendukung Kudeta. Yang keempat, Zimbabwe. Pada 15 November 2017, dini hari, terjadi baku tembak di rumah pribadi Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe. Ketegangan di negara itu terjadi ketika Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe memutuskan turun tangan, mengakhiri pembersihan pendukung Wakil Presiden Emerson Menanggakwa. Satu pekan sebelumnya, Mugabe memecat wakilnya itu yang merupakan tentara veteran tersohor di kalangan militer Zimbabwe. Pemecatan dikaitkan dengan upaya Mugabe mencalonkan istrinya untuk menjadi Presiden Zimbabwe. Memanasnya kondisi politik, membuat Mugabe akhirnya mengundurkan diri setelah hampir 40 tahun menjadi Presiden Zimbabwe. Dan Emerson Menanggakwa ditunjuk sebagai penggantinya. Yang kelima, Sudan. Pada April 2019, terjadi kudeta militer di Sudan untuk melengsarkan Presiden Omar Hassan al-Bashir yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Pengambil alihan kekuasaan di Sudan menutup gerakan protes dan pergolakan politik di Afrika Utara. Sebelumnya pada 2011, muncul ketegangan yang sama dengan tututan menggulingkan para pemimpin otokratis di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Yang keenam, Mali. Presiden Keita dilengsarkan pada 18 Agustus 2020 berkaitan dengan aksi massa pada pemerintahannya yang korup, gagal mengurus perekonomian, serta perselisihan pemilihan legislatif. Keita ditahan oleh militer, tapi kemudian dibebaskan. Peristiwa ini pun menjadi kudeta keempat di negara Afrika Barat sejak merdeka dari Perancis pada tahun 1960. Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang negara-negara yang pernah mengalami kudeta militer. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cori Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton!